Intro Assalamualaikum semua, kenal ini kita dari Divisi Humas Hari ini kita mau ngapain sih Dov? Jadi hari ini kita itu pengen seru-seruan aja nih Biar bisa lebih kenal sama kita-kita disini Nah bener banget, jadi disini kita mau main game bareng Sekalian ngasih beberapa tips buat kalian semua Tapi mending kenalan dulu gak sih? Kan disini ada perempat, diri ke Akil dah yang kenalan Oke, kenalin nama gue Akil Gue dari kelas 11 IPS Di Humas gue menjabat sebagai ketua Dan juga asal daerah gue itu dari Pantai Gelambat Jadi kenalin nama gue Dava Gue dari kelas 10 MIPA 2 Disini saya menjabat sebagai anggota ya di Divisi Humas Assalamuala sama kayak Kakil di Pandai Gelambat Nah gue Arin, gue dari kelas 10 MIPA 3 Assalamuala disini sebagai anggota Kalau aku AIM dari kelas 10 IPS Asalnya dari Pati Dan menjabat sebagai anggota pemas Dan juga ada satu anggota lagi yang gak bisa hadir pada kali ini Namanya itu Salsa Dari kelas 11 IPS Menjabat sebagai wakil Asal daerahnya itu Cilaca Mukanya nih Oke, jadi sekarang kita bakalan main games Nama gamesnya itu pernah gak pernah Jadi nanti buat setiap Setiap orang yang ada disini Bakalan ngasih pernyataan Dan bakalan dijawab Sama semua anggota Oke Pertama Kalian pernah masuk BK enggak? Pernah ya Kalian pernah masuk doang Dua, tiga Ini kalau masuk doang ya Bukan masalah Kalau Dafa gimana? Ya kalau aku sebenarnya Dipanggil ke BK sebenarnya bukan masalah ya Lebih tepatnya itu korban dari masalah Jadi pas dulu di MPS itu Ya ada guru lah Ada guru Inisialnya AK-1 ya Nah habis itu Bukan sekali Jadi murid-murid itu kan Semacam Dituduh merusak properti Padahal itu bukan kita gitu loh Akhirnya Si gurunya itu Emang randa Marah-marah Tidak-idak dipanggil ke BK kan Ternyata Dia disuruh berceritain Diomongin apa aja gitu Biar dipindah lanjut Sama sekolahnya Guru itu Kalian di Sekolah sebelumnya Pernah berantem gak Sama teman Secara fisik Dijawab ya Satu Dua Tiga Ya kok gue doang sih Gue yang nanya kok gue sendiri Oke Lingkungan SD dan MTS gue tuh Lumayan keras Jadi Ya waktu SD tuh Kayak setiap tahun tuh sering Sering banget berantem Sampai Sampai bahkan kayak ada Orang tua siswa Yang berantem sama gue tuh Datengin sekolah Terus ngomong sama gue gitu loh Sampai kayak gitu Dan bahkan waktu MTS Kelas tujuh Pernah banget berantem di kelas Beberapa kali Tiga kali mungkin Sampai akhirnya Guru Atau wali kelasnya itu Sampai Kayak Kalau lagi berantem Bakalan dipanggil orang tua Dan mungkin bisa dikeluarin Dari sekolah Sampai digituin sama guru Akhirnya disitu mulai tobat Gak berantem lagi Sampai kelas sembilan Langsung tobat gak Langsung tobat lah Takut bos Langsung tobat Mari Perjalanan ketiga Pernah cabut gak Dari sekolah Bolos gitu Bolos gitu Bolos lah Bolos lah intinya Oke Satu Dua Tiga Gimana nih Pengalaman AIM Cabut dari sekolah Itu tuh Gimana ya Pengakuan dosa Udah keluar ini Dari sekolah Pengakuan dosa Kita dengerin Kita dengerin Aslinya tuh Bukan Bukan bolos ya Aslinya tujuannya Pertama Tujuan yang pertama tuh Ada kayak Lomba Lomba di luar sekolah Tapi gak dapet Dizi dari guru Nah Jadi Jadi maksain gitu ya Ya maksain gitu Maksain langsung Ya cabut aja lah Yaudah gak usah masuk sekolah Jadi Gak ada izin Gak ada apa Tiba-tiba cabut aja gitu Terus diambarin dulu Terus ya Gitu lagi dihukum Tidak masalah sih Keladan Mantap Lanjut Pertanyaan keempat Pernah wakilin sekolah Buat Lomba gak Ayo Satu Dua Tiga Ayo pernah semua nih Beda-beda sih Kalo waktu SD Itu karena aku ikut Pramuka Jadinya Kayak Lomba Pramuka Cuman waktu SMP Bukan Pramuka Itu Lomba Cedas Cermat Sama Ini Cedas Cermat Cedas Cermat Sama poster Poster SD Oke Next ke game selanjutnya Ada tebak gaya Jadi Nanti akan ada satu orang Yang nunjuk ke Orang lain Ada dua orang Yang bakalan nebak Dan juga Bakalan dihitung ya Waktunya Mungkin ada waktu Stop Pochir itu Kumbur-kumur Ciket Sikat-sikat gigi Makan Gundongan Ayo udah 30 detik Sikat-sikat gigi Kakak obat Permen karet Apa sih? Permen karet Permen karet Permen lollipop Permen horat Lima Permen kaki Empat Eh betul sih Tadi Permen lollipop sih Lollipop dari mananya? Pernah Pernah dong Pernah dong Tidak ada pegangannya Di sini Oh Bener ya berarti ya Makan sate ya Iya betul Ya apa Makan mata sate kan Asum Asum bener dong Gimana sih Ya ampun Harus gigi dong Menang gitar Aduh asyik Aduh asyik Aduh asyik Bener 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 Ayo ayo Udah siap ya Cuci baju Cuci baju Gampang kan Cosplay jadi macet Cosplay jadi serigala Ya itu Itu tadi Oh ganteng ganteng serigala Cosplay jadi kucing Cosplay Cosplay jadi kucing Cosplay jadi Halimau Cosplay jadi sinyal Tadi 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 Ya tadi 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 Coba tadi Cosplay jadi kucing Cosplay jadi kucing Cosplay jadi kucing Cira halimau Jadi sinyal Apaan sih Fatpunnya udah selesai belum sih Haa 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 Apaan Apaan ini Fatpunnya udah selesai belum sih Fatpunnya udah selesai belum sih Haa Ya udah jadi Aduh Ya aku belum buka jawabannya adalah penasaran gak? penasaran gak? kucing kucing makan es krim apa sih? itu kucing? ini kucing makan kucing makan es krim ini ada awal sih siapa yang bisa nebak coba makan es krim kucing meninggal udah lanjut ya lanjut lanjut patah hati patah hati sakit hati sakit hati ya betul kok pinter banget ya tarik berhatiinnya pinter loh ngantuk ininya apa ya? ininya apa? ah bukan tantal ya bener 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 oke lanjut ke segmen selanjutnya segmen khusus yaitu kita bakalan ngebahas tentang tips and trick public speaking yang pertama silahkan dari AIM gimana nih kak? dari aku sih itu ya sering-sering ngelatih mulut eh gimana ya kemanasan mulut lah sebelum tampil kayak ngomong ah itu bapaknya tuh jadi artikulas biar jelas ya gitu iya biar biar ngomongnya nanti pas di panggung pas di panggung jelas gitu terus yang kedua yang kedua dari aku sih sebelum tampil juga minum air dulu kalau bisa usahain ya jangan baik-baik juga biar gitu intinya tuh biar gak serak itu aja tenggorokannya gak kering lah ya gak kering lah tenggorokannya itu aja sih dari aku kalau oke sekarang lanjut ya dari Arin apa aja tuh tips dan triknya hmm kalau dari aku yang pertama itu kalian kalau misalnya mau ngomong harus tau banyak kosa kata karena kalian tuh taunya dari mana dari banyak penyakin membaca nah baca itu gak harus dari kayak buku cetak buku fisik gitu kalian juga bisa baca dari postingan instagram dari thread-thread twitter terus misalnya webpad atau quora dan masyarakat lagi terus yang tips kedua itu kalian ini sih sering-sering ngomong sendiri gitu misalnya sebelum tampil banyak-banyakin ngerti ngomong lah misalnya depan kaca atau depan kamera supaya nanti biar kalian tuh biasa tampil depan orang gitu sering latihan lah ya oke bagus banget mantap mantap kalau dari kak Dava gimana nih tipsnya apa gak tuh kok kenapa saya sendiri panggil kak oke jadi lebih ke arah apa ya pertama pedain aja dulu lah gak usah takut sebelum mulai santai aja gitu loh yang penting udah latihan udah apal script gak usah sama script juga tapi ya tinggal ngomong pedain aja yang penting jangan grogi soalnya kalo grogi walaupun apal banget bujar semua itu apalan atau yang dilatih ya nah kalau yang keduanya itu audiensnya itu anggap aja temen misalnya nih ya kita kan biasanya cerita gitu ya ke temen-temen ramen nih oh kalo gue waktu itu sepedaan kesini-sini-sini ya kayak gitu aja anggap aja itu temen gak usah terlalu kaku ngomongnya soalnya kalo kaku juga audiens itu gak bakal menikmati apa yang kita ngomongin gitu oke coba untuk santai aja gitu ya kalo kakil nih oke kalo dari gue yang pertama itu jadilah spontan kenapa jadilah spontan karena gini tahun 2019 dulu graduation MTS gue gue ditunjuk sama sekolah buat ngwakilin jadi apa pidato ke adik-adik kelas yang ditinggalkan gitu loh nah jadi kan tema pidato itu kayak sedih-sedihan gitu ya dan sampe akhirnya gue pidato tuh ya gue nulis sendiri pidatonya terus kayak udah sedih-sedih sampe ini ya di tengah pidato gue lupa sama isi dari pidatonya itu kayak tiba-tiba blank aja tiba-tiba lo buyar kan disitu bingung banget ya kayak aduh abis ini apa gitu sampe akhirnya gue acting waktu itu gue acting gue pura-pura nangis gitu loh kayak gue diem dulu gitu diem terus kayak pura-pura nangis aja gitu itu suasanya lagi nangis terus gue pura-pura nangis padahal itu lupa padahal lupa sampeinnya gue lanjutin dan gue improvisasi gitu loh improvisasi kata gue terimakasih pak terimakasih bu tapi gue keliatan sama sekali itu gue keliatan sama sekali ya tapi keren sih dan yang lain kiranya kayak wah bagus banget dan ada yang ngerekam dong gue ngeliat ngakak sendiri gitu loh kayak gue yang ngerti doang yang lain pada gak tau jadi itulah kayak gak usah terlalu terpaku sama teks nah sampaikan aja dengan cara lo menyampaikan sebisa mungkin gitu aja anggap aja orang yang ada di ruangan itu mau dengerin lo dan suka sama lo jadi kayak kita relax aja pedi aja gitu ya iya lah lanjut yang kedua nah bener lanjut yang kedua itu gunakan kekuatan cerita seperti yang barusan gue sampaikan gue menyampaikan poin gue dengan cerita yang pernah gue alamin kan dan biasanya kalo misalnya disampaikan dengan cerita orang-orang bakal lebih tertarik buat ngedengernya ya kan jadi kayak apalagi kalo misalnya yang mau lo sampaikan itu topik-topik yang berat yang orang lain gak terlalu familiar ngedengernya jadi ketika lo sampaikan dengan cerita kayak mereka ketawa atau mungkin mereka kayak kagum dengan takjub gitu loh mereka bakalan lebih bisa menerima apa yang akan lo sampaikan jadi gunain kekuatan cerita pake analogi gitu udah gitu aja keren banget mantap mantap beda hei assalamualaikum semua jadi di segmen dekan kali ini aku bakal ngasih kalian rekomendasi dari anak-anak bungas dari rekomendasi seris rekomendasi film dan juga rekomendasi novel yang mengangkat tema eksi sosial dan juga psikologi ya pokoknya seputar itulah ya mulai aja dari drama yang pertama judulnya beautiful world jadi beautiful world ini adalah drama yang menceritakan tentang kasus bullying dan juga kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah nah keluarga dari si korban ini mati-matian berjuang untuk memutapkan yang sebenarnya terjadi sekaligus menuntut keadilan atas kasus tersebut drama ini tuh mengandung bawang banget dan kita bisa ngeliat bagaimana dari sisi korban dan juga gimana keluarganya memperjuangkan hak mereka lanjut ke drama yang kedua judulnya skycastle skycastle ini waktu itu hits banget karena ratingnya tinggi dan mengangkat tema yang pasti anti mainstream nah jadi ini tuh menceritakan tentang sekumpulan orang tua yang pengen anaknya jadi yang nomor satu terus di sekolahnya keinginan ini tuh lama-lama berubah menjadi keserakahan dan ujung-ujungnya mengalakkan segala cara drama ini tuh menarik banget untuk ditonton apalagi mengandung kritik terhadap sistem pendidikan yang ada di korea selatan sana penasaran kan gimana? makanya tonton tapi yang legal ya guys tontonnya lanjut ke rekomendasi film pertama ada Inside Out ini tuh dari Disney Pixar ini menceritakan tentang bagaimana emosi itu bekerja dalam otak kita yang digambarkan dalam karakter-karakter lucu kayak sih joy, sadness, disgust, anger, dan satu lagi aku lupa namanya dan ini tuh seru banget ditonton bareng keluarga mungkin bisa ajak pada kalian karena ini tuh film anak-anak sebenernya tapi bagus dan asik terus lanjut ke film kedua judulnya tentang kisah tentang kisah ini adalah kisah nyatanya Gita Saf kalau kalian tahu dia youtuber sekaligus influencer dia ini menceritakan tentang kisah hidupnya dari kecil sampai gede oleh di Jerman jauh dari keluarga dan dalamnya ini mengandung pesan dakwah tapi gak berkesan menggurui ini menarik banget gak tuh pengen tahu, tonton support film Indonesia terus lanjut ke rekomendasi novel ada yang pertama novel Almond novel Almond ini karya San Wonkyung ini terkenal banget dan kalau misalkan armi kalian mungkin pernah melihat novel ini di variati shownya Bangtan nah novel ini tuh menceritakan tentang penyakit alexitimia yang dialami oleh seorang cowok namanya Yunje dan bagaimana ia melewati penyakit tersebut penasaran gak tuh penyakit alexitimia makanya tonton makanya baca Almond itu versi terjemahan tapi jangan khawatir karena terjemahannya gak bikin busing gitu loh dan biasanya mengerti nah ini juga The Little Prince ini juga terkenal banget novelnya selama saya edit ada versi terjemahannya juga judulnya Pangeran Cilik jadi film ini itu eh film kan A novel jadi novel ini itu menceritakan tentang perjalanan seorang Pangeran Cilik yang mengenangi panit yang berbeda dengan orang dewasa yang tinggal di dalamnya dan memiliki sifat yang gak bisa dimengerti gitu oleh si Pangeran Cilik meskipun dengan sudut anak-anak kecil cerita ini juga bisa dinikmati dan dilenuhkan oleh orang dewasa perasaan gak tuh? dan dalamnya itu ada juga ilustrasi-ilustrasinya jadi bacanya bakal seru banget boleh dicoba dan dibaca segitu dulu rekomendasi dari aku semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati